Golongan darah BBA, akhirnya diungkap oleh dokter yang merawat anak dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Diketahui sebelumnya, Aurel Hermansyah telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 22 Februari tahun 2022 lalu di RSU Bunda, Jakarta. Sang anak yang dipanggil BBA, baru saja menjalani pemeriksaan lab untuk mengetahui data kesehatannya termasuk golongan darah. Atta Halilintar menanyakan perihal golongan darah BBA kepada dokter dan perawat yang memasuki kamar rawat Aurel Hermansyah. Hasil labnya normal, golongan darahnya opositif, ujar dokter yang merawat Aurel Hermansyah dan BBA. Dalam video bertajuk, hari terakhir di rumah sakit, Ata Aurel BBA siap pulang. Terlihat Ata Halilintar dan Chris Dayanti terlihat bergembira atas kabar yang dokter sampaikan. Pasalnya, golongan darah O yang dimiliki BBA juga dimiliki oleh Ata Halilintar. Pasalnya, golongan darah O yang dimiliki BBA juga dimiliki oleh Ata Halilintar. Srom, 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 ungkap Chris Dayanti dengan ekspresi bahagia. Ata Halilintar tidak lupa meminta maaf kepada sang istri dikarenakan Aurel Hermansyah diketahui memiliki golongan darah B, yang mana berbeda dengan BBA. Jadi ambil positifnya kalau anaknya sakit pakai darah aku sayang, jadi kamu nyanggak keganggu, ujar Ata Halilintar kepada Aurel Hermansyah. Ibu dari Aurel Hermansyah, Chris Dayanti tidak lupa bertanya kepada dokter mengenai golongan O positif yang dimiliki oleh sang cucu karena dirinya merasa khawatir bila nanti terjadi apa-apa. Dokter menjelaskan, meskipun golongan darah Aurel Hermansyah dan BBA berbeda, menurutnya hal tersebut dapat mengurangi risiko kuning yang dapat terjadi pada buah hati Ata Halilintar. Kalau itu baik, golongan darah kalau ibunya yang O positif bayinya yang A atau B memang risikonya pada bayi bisa kuning, kata dokter. Mendengar hal itu, Ata Halilintar, Chris Dayanti, dan Ashanti yang berada dalam kamar rawat mengucap syukur. Abis kemarin disuntik, ternyata golongan darahnya O guys sama kayak papahnya, biasanya kalau O itu kuat, kata Ata Halilintar. Semoga BBA sehat selalu. Terima kasih telah menonton!